Oke guys, kembali lagi bersama TPB Santuy. Sekarang kita akan lanjut ngebahas aplikasi integral. Kebetulan ini bagian terakhir yaitu tentang momen dan sentroid. Nah, kita misalkan di sini aplikasinya adalah dijungkat-jungkit nih, paling gampang. Nah, di sini ada 3 benda, yaitu M1, M2, dan M3. Atau 3 orang lah dengan berat masa M1, M2, dan M3 gitu. Nah, keberadaan mereka dijungkat-jungkit memberikan momen nih. Berapakah momennya dia? Tergantung titik porosnya yang mau kita tinjau dari mana kan? Misalkan kita mau tinjau dari titik sini. Kita anggap yang paling kiri itu titik 0, terus ke kanan. Terus ke kanan, berarti ini dia punya jarak MX1, dan benda 2 punya jarak X2 gitu. Berapa momennya terhadap poros 0 ini? Momennya adalah M1 dikali X1 ditambah, ditambah M2 kali X2, ditambah M3 dikali X3. Ya, ini X3, kalau di sini kebetulan 0 gitu kan. Nah, jungkat-jungkit ini bakal setimbang ya, kalau misalkan posisi porosnya ini nggak di 0, tapi di suatu tempat di tengah sini, kita anggaplah di sini, yang namanya X bar gitu. Sehingga momennya 0 gitu. Jadi jungkat-jungkitnya nggak berputar kemanapun gitu. Nah, dimanakah titik itu? Titik itu adalah yang menyebabkan momennya 0. Nah, momen 0 itu terjadi ketika si jarak X1. Ketika kita meletakkan porosnya di X bar kan. Berarti jarak M1 itu X1 kurang X bar. Jarak M2 terhadap porosnya X2 kurang X bar ya kan. Dan jarak ketiga terhadap porosnya sama dengan M3 X3 kurang X bar. Kita lihat bahwa ini positif, ini positif, tapi ini negatif ya. Nah, ingat di sini ini jaraknya itu jarak yang ada positif-negatifnya gitu dari poros. Sign distance. Nah, terus gimana nih cara kita mencari titik kesetimbangannya dia? Nah, tinggal kita keluarin aja semua X bar-nya. Berarti kita dapat M1 X bar tambah M2 X bar tambah M3 X bar. Itu sama dengan M1 X1 plus M2 X2 plus M3 X3. Begitu kan. Nah, berarti di sini kita dapat X bar-nya sama dengan sigma MX dibagi sigma M. Nah, oke ini konsep dasarnya. Jadi kita sudah dapat dua, yaitu pusat masa dan momen. Nah, sekarang kita menuju kasus yang misalkan bentuknya kontinus gitu. Kayak yang kita sudah, bentuk-bentuk yang kita pelajari di aplikasi integral sebelumnya. Contohnya misalkan, misalkan bentuk ini. Jadi daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan 4 minus X kuadrat. Dan sumbu X dan sumbu Y yang kita sudah pelajari di video tentang hitung volume nih. Nah, misalkan luasnya ini. Nah, luas ini, dia itu pusat masanya di mana sih? Titik tengahnya. Kira-kira ya karena dia rapat ke kiri, dia X-nya di sini. Terus karena lebih rapat ke bawah, jadi dia kira-kira pusat masanya di sini lah gitu. Kira-kira ya. Nah, untuk hitung yang benarnya gimana? Untuk yang hitung yang benarnya, kita pakai apa yang kita sudah pelajari nih. Nah, jadi kita punya pusat masa X. Itu adalah, kita bagi dulu deh. Nah, kita bagi jadi elemen-elemen kecil. Misalkan elemen-elemen persegi panjang gini, gitu. Kayak biasa. Nah, elemen persegi panjang ini, titik pusatnya itu kan di sini kan ya. Berarti di X dan di Y per 2. Ya kan? Misalkan ini tingginya Y. Maka pusatnya di Y per 2. Dan misalkan ini lokasi elemennya di X. Nah, berarti pusat masanya dia di X dan Y per 2. Nah, buat cari pusat masanya, X bar dan Y bar. X bar itu kita menghitung momennya terhadap sumbu Y. Jadi, momennya terhadap sumbu Y itu berarti kita menghitung, menjumlahkan. Ini misalkan elemen 1 ini, X1 dikali luas elemen 1. Terus kita menjumlahkan X2 dikali luas elemen 2. Nah, karena kita menggunakan jaraknya itu jarak X terhadap sumbu Y. Jadi, ini, ini, terus ini, terus ini, gitu kan. Maka kita namakan ini momen terhadap sumbu Y dibanding sama luas areanya. Sama juga untuk menghitung Y bar. Sekarang, menghitung pusat masa Y, kita menghitung momen terhadap sumbu X dibagi sama areanya juga. Nah, maka dari itu penting buat kita menghitung areanya dulu. Nah, areanya adalah luas di bawah kurva, kan? Berarti kita bisa langsung dan gampang integral dari 0 sampai 2, 4 minus X kuadrat DX. Ini kan ya, berarti ini sama dengan 4X minus 1 per 3 X pangkat 3. Kita evaluasi dari 0 sampai 2, maka kita dapat 8 dikurangin 8 per 3, sama dengan 16 per 3. Ini adalah areanya. Nah, sekarang kita bakal menghitung momen-momennya. Pertama, kita misalkan hitung momen Y. Momen Y adalah integral. Jadi, momen kan tadi kan? Momen adalah ini, penjumlahan dari M, X, M, X. Nah, di sini kita integral itu menjumlahkan X dikali sama luas areanya, luas area elemen itu. Luas areanya ini kan, 4 minus X kuadrat DX. Dari mana? Dari 0 sampai 2. Ya, untuk seluruh elemen, kita mengalihkan luas elemennya dengan X. Ini sama dengan, berarti integral 4X minus X pangkat 3 berarti 2X kuadrat dikurangin 1 per 4 X pangkat 4. Kita evaluasi dari 0 sampai 2, maka kita dapat 8 dikurang 4, sama dengan 4. Berarti momen terhadap sungguh Y adalah 4. Terus, kita menghitung momen terhadap sungguh X. Nah, momen terhadap sungguh X itu kita mengintegralkan. Sekarang, berarti tingginya dibagi 2 ya kan? Berarti ini nih, nah jarak-jarak tiap pusat masa elemennya ke si sungguh X nih. Kalau dia tingginya ini adalah fungsinya, berarti ini itu setinggi nilai fungsinya dibagi 2. Ya kan pusat masanya nih, setengahnya. Nah, berarti kita punya 4 minus X kuadrat dikali 4 minus X kuadrat dibagi 2. Nah, setengahnya kita taruh depan aja. Kita integralkan dari 0 sampai 2 untuk semua elemennya DX gitu. Nah, ini kita selesaiin. 16 plus X pangkat 4 minus 8 X kuadrat DX. Berarti ini sama dengan setengah dikali 16X plus 1 per 5 X pangkat 5 minus 8 per 3 X pangkat 3. Kita evaluasi dari 0 sampai 2. Nah, ini itu sama dengan setengah dikali berapa tuh berarti? 32 ditambah 32 per 5 dikurang 64 dibagi 3. Kalau kita masukin 0, 0 ya, berarti ini aja. Berarti ini sama dengan 128 bagi 16. Nah, terus kita sekarang tinggal hitung X bar dan Y bar-nya. Nah, X bar itu adalah momen terhadap sunggu Y dibagi areanya. Kita disini punya 4 dibagi 16 per 4 dibagi 16 per 3. Maka kita punya 3 per 4. Terus Y bar-nya itu kita punya MX dibagi areanya. Yaitu 128 per 15 dibagi 16 per 3. Sama dengan sekitar 1,6 gitu. Nah, terus nih disini ada yang namanya teorema papus nih. Dia bilang gini, jadi misalkan ada suatu benda solid yang terbuat dengan memutarkan suatu cross-section ini ke suatu sumbu gitu. Nah, jadi solidnya terbentuk dengan cross-section tiap itunya itu sama gitu. Dan dia dibentuk dengan memutar terhadap suatu sumbu. Misalkan disini ada satu sumbu putarnya gitu. Katanya teorema ini, jadi volumenya itu kita bisa menghitung dengan mengalihkan area cross-section. Area si ini, area salah satu cross-section ini. Dengan jarak yang ditempuh oleh sentroidnya si cross-section ini. Misalkan sentroidnya disini, jarak yang ditempuh itu berapa gitu. Buat memutar ini. Nah, kebetulan kita nih disini punya sentroidnya nih, 3 per 4 dan 1,6 kan. Areanya kita juga udah hitung 16 per 3 gitu. Nah, berarti kita bisa hitung volume yang dibentuk. Nah, jadi kan bentuknya kayak gini nih. Dia bentuknya itu kayak gini kan. Terus kita mau putar terhadap sungguh ini, sungguh Y. Maka dia akan berbentuk dome. Seperti yang kita udah pernah coba bikin dan coba selesaikan di soal-soal sebelumnya. Dia bentuknya itu dome nih. Dia bentuknya itu dome. Nah, karena area cross-section dan ini yang kita tahu, maka kita bisa hitung. Karena diputar terhadap sungguh Y, maka jarak yang ditempuh itu adalah, jadi, jadi si elemen ini, si area ini, dia akan diputar terhadap sungguh Y ini kan. Nah, pusat masanya itu kan kira-kira disini. Pusat masanya ini, dia akan bergerak sejauh apa nih? Putar sejauh apa? Melingkarin sungguh Y ini. Nah, ini kan keliling lingkaran kan ya, berarti. Berarti S-nya itu adalah 2PR. 2PR dengan R-nya adalah centroidnya, berarti 2P. Dikali X bar nih, kali 3 per 4. Berarti 3 per 2P. Nah, areanya kita punya di atas. Ini areanya adalah 16 per 3. Berarti disini kita bisa masukin 16 per 3. Dikali 3 per 2P. Nah, disini kita dapat, volume-nya adalah 8P. Nah, ingat di video sebelumnya, kita juga hitung volume dari perputaran daerah ini terhadap sungguh Y. Dengan menggunakan metode cakram dan hasilnya juga 8P. Kita lihat bahwa disini, teorema papus ini bisa digunain. Kalau misalnya kita mau ngitung dengan cara, misalkan kita udah punya centroid dan punya areanya, gampang banget tinggal kayak gini, area dikali jarak yang ditemukan centroidnya buat muter itu. Sama aja hasilnya dengan kita menggunakan integral yang kita udah lakuin dengan metode cakram. Oke, sekian pembahasan kali ini. Sekaligus menutup topik kita tentang aplikasi integral. Semoga bisa membantu kalian lebih memahami materi-materi ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Thank you udah nonton.